Saya akan membahas sebuah tombak ya Jadi memang bentuknya sangat unik ya Mungkin teman-teman jarang melihatnya ya Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusakan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak ya Jadi memang bentuknya sangat unik ya Mungkin teman-teman jarang melihatnya ya Dan juga membahas tentang warongko tombak ya Jenis seperti ini ya, atau jenis scan ya Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, sekarang kita lihat dari warongkonya dulu ya Jadi tombak ini memiliki warongko scan ya Jadi orang lain sebutnya ini scan ya Sebenarnya ini bukan warongko lama banget ya Ini mungkin termasuk baru ya Mungkin sekitar 1800-an Atau bahkan mungkin lebih tua dikit lah 1700-an kalau ada Tapi kebanyakan di 1800-an ya Jadi konon memang di waktu itu Memang kayak di zaman VOC Memang untuk menghindari Jadi kalau bawa tombak Biasanya nanti kan dicurigai kalau pakai landian yang panjang itu Jadi biasanya untuk tombak-tombak pusaka nanti dibikinin warongko seperti ini Biar mudah disembunyikan dan mudah dibawa ke mana-mana ya Jadi seperti itu ya Karena memang umumnya tombak itu hasilnya pakai landian dan warongko ya Awalnya itu ya Kalau untuk ukuran landian sih mulai ada yang sesengkal Ada sehasta atau selengan Ada sedaplang gini Ada serentangan tangan Ada yang setinggi manusia Yang hampir dua kalinya sama tiga kalinya tinggi manusia Yang disebut belandaran itu ya Nah sekarang kita lihat untuk tombaknya ya Nah mungkin teman-teman jarang melihat tombak jenis ini ya Jadi memang jarang Mungkin paling banyak kalau ada lubang disini Mungkin yang baru kuping Tapi ini enggak ya ini Jadi mirip kayak bunga gitu ya Karena ini memang baru sebenarnya ya Jadi ini memang Dulu saya memang pesan khusus ya Jadi pengen aja Pengen rancangan seperti ini ya Ya sekilas mirip beberapa Kalau teman-teman di tombak Eropa itu juga ada ya Cuman ini gabungan ya Kalau ini memang saya modif Kayak bunga lah Mirip bunga walaupun enggak terlalu mirip ya Kalau medok saya masih pakai medok yang era-era Mataram Gaya-gaya Mataram juga ya Nah ini untuk pamornya cukup Bagus sangat juga sekali ya Ini orang-orang nyebutnya buntel mayat ya Buntel mayat ya Mungkin beberapa orang masih takut ya Atau tidak berani menyimpan pusaka Dengan pamor buntel mayat seperti ini ya Cuman memang saya pengen aja di punya ya Karena memang di beberapa literatur Terutama di Bali dan Lombok Ini adalah pamor yang sangat bagus ya Justru pamor favorit kayak gitu ya Nah untuk lebih jelasnya tentang tombak ini dan juga warongkonya Ini mari kita simak sama-sama Dan ini adalah detail warongkonya ya Yaitu warongko scan Scan gear ya Kalau warongko ini sendiri saya dulu pesen di Madura ya Jadi seorang kenalan di Madura ya Dan untuk warongko scan ini memang tujuannya untuk membuat pusaka tombak Jadi biar mudah disimpan dan dibawa kemana-mana ya Terutama mudah disembunyikan Dan ini adalah detail bila tombaknya ya Ini teman-teman kalau lihat bentuknya mungkin unik ya Dan mungkin ada yang belum pernah lihat ya Nah kalau untuk pamornya sendiri ini adalah Orang-orang nyebutnya pamor buntel mayat ya Tapi sebenarnya namanya buntel mayat Mayat itu artinya miring ya Jadi lilitan atau terbungkus secara miring ya Kalau di Jawa sendiri sih banyak yang masih takut ya Untuk memiliki pusaka dengan pamor ini Tapi kalau di daerah Bali dan Lombok Pamor yang miring itu Jujur dicari ya Mereka nyebutnya pamor tambangan Nah ini bagian sororannya ya Jadi detailnya memang saya modif sedikit ya Sebenarnya saya dulu ingin membuat sebuah pusaka Yang namanya seperti pusakanya Adipati Karno ya Yaitu Kunto Widoyondanu ya Yaitu sebuah panah pembunuh dewa Tapi itu cuma bisa dipakai sekali ya Kalau diceritanya ya Akhirnya ya dapat bentuk ya Semirip-mirip mata panah Tapi bentuknya tombak ya Makanya tombak ini juga sama Saya namakan Kunto Widoyondanu ya Nah mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Tergesa-gesa ingin mengetahui Cahaya Tuhan dikira dapat diketahui Mengharapkan hasil akan dikuasai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!